Perian, siap ujiannya kapan? Siap ujian ulang gitu atau bagaimana Pak? Kapan perian? Untuk siap ujian ulang, untuk perbaikan revisi itu satu minggu Pak. Satu minggu ya? Satu minggu ya? Iya Pak. Oke, soalnya tadi kami harus berbicara di diskusi. Jadi kami, ya perian harus terima apa adanya ya, soalnya ini demi kebaikan perian sendiri. Terima kasih kepada Pak Mustahid bin Abdul Qadir, MFAM APT, selaku penguji satu, dalam ujian hasil dari skripsi atas nama Ferian Afandi. Kemudian kepada penguji dua, yaitu Pak Prayuga Feri Yurianto MFAM, selaku penguji dua. Dan kemudian kepada teman-teman yang bisa hadir di sidang ini, untuk acaranya nanti seperti ujian proposal ya, Dek ya. Jadi nanti Dek Ferian menyampaikan hasil ya, mohon ditekankan di hasil ya, selama di pendahuluan, selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, kemudian nanti ada tanya jawab, khususnya dari penguji satu, dalam hal ini adalah Pak Mustahid. Kemudian dari penguji dua, yaitu Pak Prayuga, dan yang terakhir dari saya. Dan kemudian 15 menit terakhir adalah tanya jawab dengan audiens. Begitu ya, Dek ya. Baik, Bu. Nah, untuk waktu presentasinya, untuk mempersingkat waktunya, monggo, kami persilahkan. Pada presentasi kali ini akan saya sampaikan lima poin. Yang pertama ada pendahuluan, tingjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Untuk latar belakang, menurut Larissa et al., luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Sedangkan angka kejadian dari data WHO yang diperoleh menyebutkan bahwa wanita di wilayah Asia Tenggara memiliki persentase yang paling tinggi, di mana 27 persen dari angka keseluruhan secara global meninggal dunia, dan hampir 70 persennya yaitu wanita. Dalam penelitian ini digunakan tanaman yang berkasiat yang dapat digunakan sebagai pengobatan, yaitu daun talas kolokase S-Quinta L. Tanaman daun talas ini diduga memiliki kandungan yang diantaranya seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan juga steroid, menurut Wijaya et al. tahun 2014. Pemilahan gel dikarenakan gel mengandung air dan alkohol yang dapat memberikan sensasi sejuk pada kulit setelah diaplikasikan, menurut Rini Wulan tahun 2019. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, apakah formulasi sediaan gel ekstrak daun talas kolokase S-Quinta L dapat digunakan dalam percepatan penyembuhan luka bakar tipe 2 pada kelinci? Pada konsentrasi berapakah ekstrak daun kolokase S-Quinta L dalam gel terhadap aktivitas percepatan penyembuhan luka bakar tipe 2 pada punggung kelinci? Untuk tujuan, yang pertama ada untuk mengetahui efek daya sembuh formulasi sediaan ekstrak daun talas kolokase S-Quinta L sebagai obat luka bakar tipe 2 pada kelinci. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi ekstrak daun talas kolokase S-Quinta L dalam gel terhadap aktivitas percepatan penyembuhan luka bakar tipe 2 pada punggung kelinci. Hipotesis, yang pertama ada ekstrak etanol daun talas kolokase S-Quinta L berpengaruh dalam percepatan penyembuhan luka bakar tipe 2 pada punggung kelinci jantan. Yang kedua, ekstrak ektanol daun talas kolokase S-Quinta L dengan konsentrasi ekstrak 5%, 10%, dan juga 20% yang digunakan sebagai percepatan penyembuhan luka bakar tipe 2 pada punggung kelinci jantan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan tanaman daun talas yang diklasifikasikan menurut Arisma tahun 2017 yang memiliki divisi spermatopita, subdivisi angiospermae, kelas yaitu monokotil, bangsa termasuk ke arales, suku araseae, marga, kolokasia, jenisnya kolokasia S-Quinta L-Squad. Yang diduga senyawa kimia yang dikandung dalam daun talas yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Kandungan senyawa pada daun talas tersebut berfungsi membantu dalam percepatan penyembuhan luka bakar menurut Slipo et al. tahun 2015. Yang selanjutnya ada klasifikasi tentang hewan coba yaitu kelinci menurut Isma Yenti tahun 2014 yang dimana kerajaannya yaitu animalia, pilum kordata, kelas mamalia, urdo logomorpha, famili leporida, genus oryctolagus, spesies termasuk dalam oryctolagus kunikulus. Selanjutnya yaitu luka bakar terjadinya kerusakan jaringan lapisan kulit akibat adanya koagulasi, denaturasi protein, atau ionisasi isi sel menurut Julianto dan Sudiharto tahun 2018. Untuk derajat luka bakar dibagi menjadi 4 yang pertama adalah luka derajat 1, luka derajat 2, luka derajat 3, dan luka derajat 4. Luka bakar yang sering ditemukan adalah luka bakar derajat 2. Luka bakar derajat 2 atau dibiasa disebut particle thickness yaitu kerusakan pada epidermis keseluruhan dan sebagian besar lapisan dermis kulit. Luka timbul rasa nyeri, warna kemerahan, dan timbul eksudat cairan menurut Julianto dan Sudiharto tahun 2018. Selanjutnya ada fase penyembuhan. Fase penyembuhan luka bakar dibagi menjadi 3 yaitu ada fase inflamasi, fase poliferasi, dan juga fase maturasi menurut Homariah tahun 2014. Pemilihan gel, yaitu gel adalah sediaan semi padat atau semi solid yang terdiri dari partikel anorganik kecil atau atom anorganik yang sangat besar yang terpenetrasi oleh cairan. Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara setengah padat atau diberikan secara topikal atau dioles pada kulit menurut Rini Wulan tahun 2019. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada variabel, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah gel dengan ekstrak ektanol 96% daun talas dengan 3 konsentrasi dosis yang berbeda yaitu konsentrasi 5, 10, dan juga 20%. Yang kedua variabel terikat dalam penelitian ini yaitu menghitung persentase keberhasilan penyembuhan luka bakar. Yang variabel terkendali penelitian ini yaitu hewan coba kelinci jantan usia 4 sampai 6 bulan dan berat sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 kilogram. Yang di sini menggunakan alat yang pertama ada neraca analitik, moisture analyzer, alat maserasi, peralatan gelas, oven, kandang pemeliharaan, tempat makan dan minum, handscun, alat cukur bulu kelinci, bunsen, logam diameter untuk pengukuran diameter, alat pengukur diameter luka, dan juga spuit. Bahan yang digunakan yang pertama ada simplicia daun talas atau serbuknya, yang kedua kelinci jantan, etanol 96%, anastasi lidokain, bioplacenton, basis gel HPMC, HCL2N, H2SO4, FECL3, gliserin, NaOH, padatan magnesium, propilen glikol, nipagin, dan pereaksi dan aquades. Sample tanaman daun talas kolokase eskluenta didapat di daerah Bumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang kemudian dideterminasi di UPT Materia Medika Mbatu Malang, Jawa Timur. Sample hewan coba yaitu kelinci didapatkan dari peternakan kelinci di Kecamatan Kepung, jumlah sebanyak 5 ekor dengan berat 1,5 sampai dengan 2,5 kg. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling di mana pengambilan sampel yang dilakukan atas dasar pertimbangan penelitian semata yang menganggap bahwa unsur-unsur yang dikendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. Jenis penelitian penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental laboratorium, penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021. formulasi gel yang digunakan pada penelitian ini berbedanya pada konsentrasi ekstrak daun talas yang di mana kegunaan sebagai bahan aktif. Sedangkan bahan lainnya, konsentrasinya atau jumlahnya sama di mana formulasi 1 konsentrasi ekstrak daun talas yaitu sebesar 5%, formulasi 2 10% dan juga formulasi 3 yaitu 20% di mana bahan lain seperti HPMC sebesar 4%, gliserin 13%, propilen glikol 5%, nipagin 0,02% dan juga akwades at 100%. Perlakuan terhadap hewan coba. Yang pertama, bulu hewan coba dicukur menggunakan menyukur bulu. Dan selanjutnya, sebelum dilukai, hewan coba dianastasi menggunakan lidokain secara suputan. Pada target, sebelum dilukai, dibersihkan menggunakan etanol 96%. Luka bakar dibuat dengan ukuran 23 mm menggunakan logam dipanaskan terlebih dahulu. Luka dibuat sebanyak 5 bagian pada tiap kelinci untuk mewakili setiap konsentrasi. Perawatan luka bakar pada punggung kelinci dilakukan mulai hari ke-1 sampai dengan ke-14 dengan perlakuan pemberian gel satu hari sekali pada pagi hari. Yang tahap terakhir yaitu diameter luka dan persentase penyembuhan dihitung menggunakan metode Morton. Alur penelitian yang digunakan pada penelitian ini yang pertama, preparasi daun talas di mana daun talas diambil pada pagi hari dengan ukuran 20-30 cm. Yang kemudian dilakukan perajangan dengan ukuran yang sama yang kemudian dilakukan pengeringan menggunakan metode kering-anginkan kurang lebih selama 5 hari atau sampai daun kering. Yang kemudian setelah kering daun dilakukan penyerbukan menggunakan blender blender agar mendapatkan ukuran yang sama atau seragam. Yang setelah mendapatkan serbut dilakukan pengukuran analisa kadar di mana menggunakan alat yaitu moisture analyzer di mana ketentuan atau rentang yang diharapkan yaitu di bawah 10%. Yang selanjutnya setelah melalui preparasi daun talas dilakukan ekstraksi. Ekstraksi menggunakan metode maserasi di mana dilakukan selama 3x24 jam dengan penggantian pelarut atau remasterasi setiap 1x24 jam. Yang kemudian dipekatkan menggunakan oven. Setelah mendapatkan ekstra kental kemudian dilakukan screening fitokimia seperti senyawa flavonoid, saponin, tanin, dan juga steroid. Setelah selesai screening fitokimia dilanjutkan dengan pembuatan gel yaitu dengan pembuatan gel di mana formulasi 2 tanpa ekstra kental sedangkan formulasi 2 sedangkan kontrol negatif tidak menggunakan konsentrasi tidak menggunakan ekstra kental sedangkan formulasi 1 sampai dengan formulasi 3 menggunakan ekstra kental sebagai bahan aktifnya. Selanjutnya dilakukan uji sifat fisik gel di mana uji sifat fisik gel di sini meliputi uji organoleptik yang diamati secara visual seperti bau, warna, kejernihan, dan bentuk. Yang selanjutnya ada uji homogenitas di mana dilihat apakah sediaan formula memiliki atau masih ada gumpalan atau butiran kasar. Yang selanjutnya ada analisa pH di mana analisa pH yang dikendaki atau rentang yang dikendaki yaitu lebih dari 4,5 sampai dengan 6,5. Yang selanjutnya ada analisa ada uji fiskositas di mana yang dikendaki pada penelitian kali ini yaitu dengan kekentalan 1,5 sampai dengan 3,5 PAS. Yang selanjutnya ada uji daya sebar di mana sediaan gel diukur menggunakan kaca transparan yang ditimpa dengan bahan transparan lainnya yang kemudian diberi beban seberat 50 sampai 250 gram yang kemudian diamati daya sebar. Daya sebar yang dikendaki yaitu 5 sampai 7 cm. Dan selanjutnya yang terakhir ada uji daya lekat di mana uji daya lekat yang dikendaki yaitu lebih dari 1 detik. Yang selanjutnya setelah uji sifat fisik gel dilakukan uji aktivitas gel pada kelinci pada step di pada kelinci dengan semua formula 1,2,3 dan juga kontrol negatif dan positif di mana setiap kelinci akan dilukai 5 bagian untuk mewakili setiap konsentrasi. Dan pengukuran diameter luka dilakukan pada hari kedua 4, 6, 8 10 dan juga 14 yang kemudian dihitung diameter dan juga persentase sesuai dengan metode Morton. Yang selanjutnya ada analisa data yang di sini analisa data menggunakan SPSS versi 25 yang meliputi uji normalitas uji homogenitas uji one way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji LSD dan uji duncan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini ada dua tabel yang membahas tentang hasil ekstraksi dan juga analisa kadar di mana pada tabel di atas merupakan hasil ekstraksi. Hasil ekstraksi pelarut yang digunakan yaitu etanol 96% dengan berat simplicius 700 gram pelarut yang digunakan yaitu 1 banding 75 dengan hasil warna ekstra kental yaitu hitam hitam kehijauan dengan berat ekstra kental akhir yaitu 61 gram dengan dihitung rendement yang didapatkan pada penelitian kali ini yaitu 8,71%. Selanjutnya perhitungan analisa kadar air di mana dilakukan sebanyak 3 kali yang kemudian di rata-rata di mana mendapatkan hasil di bawah ketentuan yaitu di bawah rentang yang dikendaki yaitu 6,86 dengan rentang yang dikendaki yaitu 10%. Selanjutnya ada screening fitokimia di mana di sini yang dilakukan screening fitokimia seperti senyawa saponin flavonoid tanin dan steroid. Saponin pada penelitian ini terbentuk busa 2 cm tidak hilang selama kurang lebih 10 menit dan dinyatakan positif saponin dan selanjutnya flavonoid di perlentian ini dibagi menjadi 2 tabung reaksi di mana tabung reaksi pertama terbentuk warna merah dan yang tabung reaksi kedua terbentuk warna merah pudar dinyatakan positif flavonoid yang selanjutnya ada uji tanin di mana terbentuk warna hitam kehijauan yang terakhir ada senyawa steroid di mana pada saat pengujian terbentuk warna hitam kehijauan pembuatan gel dilakukan dengan menimbang semua bahan sesuai pada tabel formulasi gel yang kemudian HPMC terlebih dahulu dikembangkan dalam air panas secukupnya digerus hingga basis gel homogen selanjutnya ditambahkan bahan lain sesuai formula kemudian ekstrak daun talas dilarutkan dalam sebagian air yang dipanaskan pada suhu 50 derajat celcius campuran campuran diaduk secara terus menerus hingga terbentuk gel dan homogen disini ada uji sifat fisik gel di mana yang pertama ada uji organoleptik kontrol positif dan kontrol negatif memiliki warna putih bau kas dan bentuk semisolid dan kejernian yaitu jernih sedangkan formulasi 1 sampai dengan formulasi 3 memiliki warna sediaan yaitu hijau kehitaman bau kas bentuk semisolid kejernian pekat selanjutnya ada uji homogenitas pada formula 1 sampai dengan 3 dan juga kontrol positif dan negatif yaitu homogen yang tidak adanya gumpalan atau butiran kasar pada saat pengujian di kaca objek yang selanjutnya ada analisa PH di mana kontrol positif dan kontrol negatif dilakukan analisa PH mendapatkan nilai menggunakan kertas PH universal yaitu 5 sedangkan formulasi 1 sampai dengan formulasi 3 yaitu 6 yang selanjutnya ada uji viskositas di mana kontrol positif mendapatkan nilai yaitu 2,27 kontrol negatif yaitu 0,72 dan untuk formulasi 1 yaitu 1,1 dan formulasi 2 yaitu 0,84 dan formulasi 3 yaitu 1,54 dimana pada kontrol positif dan formulasi 3 yaitu memenuhi rentang yang dikehendaki yaitu 1,5 sampai dengan 3,5 yang selanjutnya ada uji daya sebar yaitu dengan satuan cm dimana kontrol positif mendapatkan uji daya sebar sebesar 8 cm kontrol negatif yaitu 5,2 formulasi 1 5,9 formulasi 2 5,6 formulasi 3 yaitu 5,4 dimana sesuai dengan rentang yang dikehendaki yaitu 5 sampai 7 cm yang terakhir ada uji daya leka dengan catuan check-in dimana kontrol positif menghasilkan waktu yaitu 7,37 kontrol negatif 23,03 yang formulasi 3 yaitu 30,06 formulasi 2 22,3 dan formulasi 3 yaitu 15,45 dimana semua formula 1 dan 3 dan juga kontrol yaitu memenuhi rentang yang dikehendaki yaitu lebih dari 1 detik pada penelitian ini digunakan hewan uji yaitu kelinci sebanyak 5 ekor yang akan dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan 5 perlakuan terhadap kelinci yaitu pertama ada kelompok kontrol positif yang menggunakan bioplasenton kontrol negatif menggunakan basis HPMC sedangkan kelompok kontrol yang ketiga lainnya menggunakan variasi konsentrasi ekstra kental daun talas sebesar 5%, 10% dan juga 20% yang kemudian ditambahkan zat tambahan seperti pengawet bumektan dan pengencer pengukuran diameter luka bakar pada semua kelompok perlakuan dilakukan pada hari ke-2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 dengan menggunakan metode Morton berikut hasil pengamatan tentang diameter luka dimana pada hari ke-2 sampai dengan 14 pada setiap formula dan juga kontrol mengalami penurunan diameter luka dimana diameter luka paling kecil terjadi pada formulasi 3 yaitu dengan konsentrasi 20% ekstrak daun talas dimana pada hari ke-0 yaitu lebar luka yaitu 23 milimeter yang kemudian pada hari ke-14 didapatkan 7,2 milimeter dapat dilihat pada diameter terjadi penurunan diameter luka pada hari ke-2 dan sampai dengan hari ke-14 setiap formula dan kontrol positif maupun kontrol negatif yang selanjutnya yaitu data persentase luka dimana didapatkan rata-rata ke-5 kelinci untuk perhitungan persentase kesembuhan yaitu formulasi 3 memiliki persentase paling tinggi yaitu sebesar 69% dibandingkan kelompok lainnya dan dapat dilihat pada diagram dimana di hari ke-2 sampai dengan di hari ke-14 diameter luka persentase luka kesembuhan mengalami peningkatan baik selanjutnya ada analisa data yaitu dilakukan secara statistik menggunakan aplikasi SPSS 25 dimana dianalisa menggunakan uji normalitas uji homogenitas uji one way ANOVA yang kemudian dilanjutkan dengan uji LSD dan juga uji duncan dimana pada penelitian kali ini data yang dihasilkan yaitu dengan H0 diterima dimana uji normalitas dan homogenitas nilai P P value lebih dari 0,05 sedangkan uji one way ANOVA mendapatkan nilai P value kurang dari 0,5 dimana dikatakan data terdistribusi normal berikut hasil analisa data menggunakan uji LSD dimana yang diatas merupakan hasil uji LSD diameter yang mendapatkan hasil untuk formulasi 1 dengan konsentrasi 5% memiliki data yang tidak berbeda secara signifikan dengan kelompok kontrol negatif sedangkan untuk formulasi 2 memiliki data atau data diameter yang tidak berbeda secara signifikan dengan kelompok kontrol positif sedangkan untuk formulasi 3 mendapatkan hasil yang signifikan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kelompok perlakuan lainnya. Yang kedua ada uji LSD dari persentase luka di mana formulasi 1 juga memiliki data yang tidak berbeda secara signifikan dengan kelompok kontrol negatif. Dan kelompok formulasi 2 tidak berbeda secara signifikan dengan kelompok kontrol positif. Dan untuk formulasi 3 data yang didapatkan yaitu data berbeda secara signifikan dengan kelompok lainnya. Selanjutnya ada penutupan kesimpulan. Yang pertama berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ekstrak ektanol daun talas kolokasi S-Kluenta L dapat dibuat menjadi sediaan gel dan memiliki aktivitas dalam membantu mempercepat penyembuhan luka bakar tipe 2 pada kelinci jantan orytoragus cuniculus. Yang kedua dari hasil uji aktivitas sediaan gel formula 3 dengan konsentrasi 20% ekstrak daun talas kolokasi S-Kluenta L memiliki persentase penyembuhan luka bakar paling tinggi dan diameter luka bakar paling kecil dibandingkan dengan formula 1, formulasi 2, dan kelompok kontrol positif dan negatif. Saran penelitian yang pertama peneliti selanjutnya membuat formulasi dari ekstrak daun talas untuk menjadi sediaan lainnya dan melakukan uji efektivitas farmakologi lainnya. Yang kedua dilakukan proses atau metode ekstrasi dan jenis pelarut lainnya agar memperoleh randomnya ekstrak yang lebih banyak. Berikut gambaran atau hasil pengamatan untuk luka. Untuk luka hari 0 dan perbandingan dengan luka hari ke-14 di mana terjadi pengecilan diameter luka di pada setiap kelompok perlakuan. Berikut lampiran ada uji screening vitokim perlakuan terhadap hewan coba dan juga pembuatan sediaan gel. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada penguji. Terima kasih di Alpian atas presentasinya ya. Agak panjang ya. Hampir 40 menit ini tadi. Ngomong-ngomong sebelum kita mulai di pertanyaan dari Pak Musaid, ini ujian pertama di angkatan 2017 ya? Atau gimana? Sepertinya ya. Atau sudah ada teman yang ujian hasil selain karya? Belum ada. Belum ada. Berarti samain yang pertama ya? Selamat ya. Saya ucapkan. Terima kasih. Oke. Ngomong-ngomong ini... Pertama biasanya sebagai klinci percobaan. Yang enggak tahu Pak. Ini berarti kan pemaju teman-temannya supaya ini, supaya cepat juga ya. Semoga yang... Nanti tanya jawabnya tidak ada batas waktu ini. Karena perdana ya. Iya, perdana. Jadi lama ya, Yan, ya nanti ya. Ngomong-ngomong sebelum di uji Pak MG, supaya kamu lebih rileks. Ini kamu... Hasil penelitian kamu tuh bisa memuaskan kamu apa enggak? Kamu puas enggak sama hasil penelitian? Penelitian cukup puas, Bu. Soalnya apa yang didapat hari terakhir itu diameternya mengecil itu yang saya harapkan. Jadi sesuai. Cukup ya? Tadi kata kalian cukup ya? Berarti ada yang diragukan ini, Pak. Sempatan kita buat pertanyaan lebih banyak. Monggo kepada Pak Mustahit selalu penguji satu untuk memulai ini. Penguji DPRian, Pak. Terima kasih, Bu Yuni. Suara saya bisa kedengeran? Tidak tahu yang putus-putus ya. Sinyal saya atau bagaimana? Suara saya bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Sinyal saya, Pak. Saya keluar masuk-keluar masuk ini. Baik, saya off-kan saja kameranya ya. Baik, Pak. Berian, pertama saya mau tahu dulu kenapa kamu tertarik meneliti ini ya, Berian. Baik, Pak. Untuk alasan saya pemilihan judul ini ada tiga, Pak. Di mana yang pertama, di masyarakat kejadian luka bakar itu sangat sering terjadi. apalagi kepada ibu rumah tangga pada saat memasak atau mempersiapkan masakan, Pak. Di mana sering terjadi kayak kena minyak atau kena petikan apinya dari kompor. Yang kedua, yaitu pemanfaatan tanaman talas di daerah saya itu hanya sebatas pada umbinya, Pak. Umbi daun talas yang dimanfaatkan sebagai konsumsi setiap, konsumsi hari-hari. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui, ingin mengetahui apakah benar daun talas ini dapat membantu mempercepat penyembuhan luka bakar. Luka bakar yang saya inginkan itu, Pak. Sebelumnya ada yang meneliti tidak tentang daun talas ini? Penelitian ini ada dua, Pak. Yang di mana, yang pertama itu cuma dia uji formulasi dari daun talas. Yang kedua itu uji ekstrak tetapi menggunakan batang daun talasnya, Pak. Kalau yang uji daun talas itu yang formulasi untuk apa? Formulasi gimana itu? Bentuk apa? Untuk yang formulasi itu dia cuma, peneliti cuma dengan judul analisa sifat fisika, kimia, gel ekstrak, ektanol saja, Pak. Tidak diujikan pada hewan atau bakteri, Pak. Terus formulasinya kamu samakan atau gimana ini? Tidak, Pak. Saya beda. Beda atau sama? Berbeda dengan penelitian sebelumnya. Di mana yang sebelumnya basis gel yang digunakan yaitu NACMC dan konsentrasi yang digunakan. Dan pada penelitian saya ini penggunaan basis gel yaitu HPMC. kamu yang dulu NACMC yang sekarang kamu gunakan itu HPMC. HPMC. Ya. Terus kamu kira-kira ini kenapa kamu perkirakan dia itu bisa memberikan efek sebagai pengobatan luka bakar itu karena kenapa? Apakah ada pengalaman atau punya literatur atau bagaimana? Baik. Dari saya mengambil penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya yaitu tapi dia menggunakan tangkai daun itu dia digunakan sebagai obat luka pada kulit kelinci. Sedangkan pada penelitian tersebut bentar-bentar tangkai daun apa? Tangkai daun talas Pak. Oh gabungan ya antara daun dengan batangnya itu ya? Tidak. Dia anu Pak. Peneliti menggunakan tangkainya saja. Daunnya tidak digunakan. Kalian bisa dengar suara saya? Baik Pak. Sudah jelas Pak. Sudah jelas Pak. Untuk tujuan penelitiannya berarti untuk tahu apakah ini memberikan efek tujuan penelitian selanjutnya apa? Tujuan penelitian selanjutnya untuk mengetahui konsentrasi berapakah yang memiliki aktivitas paling baik untuk percepatan penyembuhan luka bakar tipe 2 itu Pak. Ada konsentrasi daun talas paling baik ya? Iya Pak. Tidak sama ya dengan yang ditulis ya? Maksudnya bagaimana Pak? Tidak sama ya Pak. Tidak sama ya Pak. Pada konsentrasi berapakah ekstrak daun talas dalam gel terhadap aktivitas percepatan penyembuhan luka bakar tipe 2 pada penggung pelintih. Iya Pak. Itu maksud saya kemarin itu untuk mengetahui konsentrasi konsentrasi yang terbaik gitu Pak. Oh oke-oke-oke. Berarti mungkin agak diperbaiki ya biar targetnya itu ketahuan. Karena kalau di sini itu saya bisa menyimpulkan bahwa karena di sini saya lihat hasilnya yang saya ingin memberikan berita. Jadi semua ini semuanya ekstrak bisa semua dosis dari skill-nya itu bisa ini ya bisa memberikan efek kalau tujuannya seperti ini. Kalau saya bacanya seperti itu mungkin bisa diperbaiki dulu ya kata-katanya ya. Baik Pak. Biar lebih gitu tujuannya apa. Oke. Terus saya lihat mungkin karena saya bacanya berurutan ya tadi ada beberapa kata itu yang mungkin spasinya saya nggak tahu ya apakah sudah pas. Nanti tolong diperbaiki aja tuh. Baik Pak. Pencet tulisannya ya. Seperti di halaman 6 karena saya geser wawah ini ternyata halaman 6 itu sepertinya beja ya dengan di atas lebih rapat saya lihat. Oke. Ke metode aja ya. Halaman 6 kalau nggak salah. Tadi ya. Saya cuma garis ke bawah. Terus kamu buat lukanya ini gimana Perian? Luka pada kelincinya kemarin tuh sebelum perlakuan itu sebelum perlakuan itu kelinci diadaptasikan pada lingkungan lab farmakologi selama 3 hari. Yang kemudian pada saat mau pembuatan luka itu kelinci bulunya dipotong eh dipotong dicukur pada sesuai target yang akan dibuat luka. di mana dimana setiap kelinci akan dibuat luka sebanyak lima untuk mewakili setiap konsentrasi. Sebelum dibuat luka kelinci dianastasi menggunakan lidokain secara seputan Pak. Yang kemudian untuk melihat apakah sudah bereaksinya lidokain itu sesuai yang saya dapat itu dia menggunakan kayak jarum pentol itu jarum pentol itu kayak dicuk tusuk ke punggung kelinci. Dia masih bereaksi atau tidak jika sudah tidak itu berarti lidokain sudah masuk sudah bereaksi. Yang selanjutnya dibuat luka menggunakan uang logam uang logam kuning yang 500 itu Pak dengan lebar yang saya ukur kemarin itu 23 mm yang sebelum dibuat luka itu dipanaskan menggunakan api bunsen kurang lebih 1 menit yang kemudian ditempelkan pada target yang akan dijadikan luka kurang lebih sekitar 8 detik atau 10 detik sampai terbentuk luka derajat 2 atau luka yang diinginkan. Yang kemudian setelah terbentuk luka langsung terbentuk luka langsung di aplikasikan gel sesuai dengan perlakuan seperti kontrol positif kontrol negatif dan ketiga formula tersebut Pak langsung dioleskan ya tidak ada perlakuan dulu setelah langsung kasih gel yang sudah dihiapkan ya pada hari pada hari pembuatan luka itu langsung diaplikasikan gel yang akan diujikan itu Pak oke panasnya lempengannya itu diukur atau tidak tidak Pak saya kemarin cuma itu pakai waktu jadi kurang lebih 1 menit itu kalau nanti mungkin ini nanti sebaiknya harus sama ya derajatnya biar nanti betul-betul sama bisa jadikan ketika sudah dipanaskan dengan waktu kan waktunya tadi 1 menit antara 1 menit terlalu 1 menit pertama itu kamu tempel terus kamu panaskan dengan program yang sama 1 menit kamu tempelkan lagi bisa jadi panasnya akan berbeda karena masih ada panas yang tersimpan seperti itu ya oke oh ini saya pengolahan pembuatan ini masras pembuatan ekstrak cara pembuatan ekstrak kamu gimana? ekstrak kentalnya atau bagaimana Pak? pembuatan kamu masrasi kan? iya Pak cara masrasimu pembuatan cara kamu masrasi gimana? iya Pak pada saat masrasi itu saya mengambil serbuk simpelas seberat 700 gram yang kemudian dimasukkan botol masrasi yang ditambahkan pelarut etanos 96% disini saya menggunakan perbandingan 1 banding 7,5 Pak yang dilakukan secara 3 kali 24 jam dimana setiap 1 kali 24 jam dilakukan remasterasi dan penggantian pelarut Pak penggantian pelarutnya kamu lakukan berapa kali? remasterasinya berapa kali? remasterasinya saya lakukan 2 kali Pak 2 kali? iya berarti beda ya dengan yang ininya yang kamu lakukan dengan di bab 3 mu berbeda ya? bab 3 halaman 35 disitu saya tuliskan untuk masrasi dilakukan 3 kali 24 jam dan remasterasi setiap 1 kali 24 jam itu Pak disini kan ditimbang sebanyak 500 gram nanti ditandai 500 gram soalnya tadi beda dengan yang kamu lakukan terus perbandingannya disini menggunakan 3 liter sedangkan tadi pakai 1 banding 7 ini yang benar yang mana? kemarin saya menggunakan 1 banding 75 itu Pak saya ganti pada saat menemukan itu banding 7 ya? iya 1,75 1 banding 7,5 1 banding 7,5 berarti kalau ada 750 750 750 gram serbuknya itu kamu pakai berapa liter pelarut? itu Pak kemarin saya menggunakan 700 gram dengan pelarut etanol sebanyak 5 liter 5,25 liter Pak 5,25 liter ya? iya Pak oke 5,25 liter ya terus kamu pakai ini pengulangan berapa kali? kamu remasterasi 2 kali 2 kali Pak iya dengan pelarut berapa? itu pelarutnya yang saya gunakan 2,5 Pak yang remasterasinya kamu tambahkan pelarut 2,5 liter iya 2 banding 1 banding 2,5 sisanya dari 7,5 tadi Pak jadi jadi berapa liter itu? saya menggunakan 1 banding 1,75 liter Pak 1,75 1,75 1,75 iya kamu total pakai 7 liter ya? iya remasterasinya sekali? 2 kali Pak kan itu remasterasi terus selanjutnya remasterasi 2 kali 2 kali remasterasi untuk perendaman kembali itu kamu pakai 1,75 liter yang remasterasi itu Pak? untuk remasterasi 2 kali ya remasterasi itu adalah perendaman kembali sebanyak 2 kali berarti ya? iya Pak perendaman kamu pakai 1,75 liter perendaman kedua kamu pakai 1,75 liter lagi? tidak Pak saya menggunakan 1,1 banding 2,5 itu Pak untuk pembelasannya mohon mohon anudik mohon waktu untuk mempermudah begini saja kamu jelaskan ke Pak Mustahid kamu remasterasi pertama itu berapa mili atau 8 liter yang kedua berapa yang ketiga berapa gitu ya Pak ya maksudnya ya? iya coba kamu jelaskan itu baik Pak untuk maserasi saya menggunakan pelarut yaitu banding 1 banding 7,5 terus setiap remasterasi itu saya menggunakan perbandingan 1 banding 2,5 Pak totalnya berarti berapa? total keseluruhan pelarut yang digunakan pelarut yang digunakan berarti yang remasterasi 2 kali berarti itu kan pakai 5 5 yang untuk maserasi 7,5 jadi 12,5 berarti berapa liter? 12,5 liter totalnya berarti berapa? gini aja deh jangan pakai perbandingan maserasi pertama kamu berapa liter? yang kedua berapa? yang ketiga berapa? langsung gitu aja baik Bu untuk yang pertama maserasi itu saya menggunakan pelarut etanol sebanyak 5,25 liter untuk remasterasi 2 kali remasterasi itu saya menggunakan pelarut sebanyak yang pertama 1,75 liter dan yang kedua 1,75 oke berarti totalnya adalah 8,75 liter iya Pak oke Pak pembahasan ekstrak ini maka saya lihat pembahasan pembuatan ekstrakmu di sini di pembahasan masih dikatakan dengan cara menimbang halaman seberat 750 mili nah ini yang saya mau tanyakan ini 700 atau 750 atau 500 700 Pak yang betul yang ditabel itu Pak oke yang ditabel oke kalau ditabel pelarutmu itu 5,250 mili atau 12,5 liter ini ini yang ditabel itu yang saya masukkan itu hasil maserasi saja Pak maksudnya maksudnya itu yang saya masukkan pelarut total pelarut ini hanya maserasi yang remasterasi tidak saya masukkan Pak kenapa enggak dicampur memang nanti hasil pelarutnya itu enggak dicampur atau bagaimana campur Pak dicampur ya iya harus kan otomatis hasil ada juga di situ ekstraknya harusnya ada yang di atas terus itu enggak kehitung ekstraknya itu sama Pak jadi satu yang saya masukkan tabel ini itu hanya proses maserasi saja Pak cuma tapi kalau yang hasil ini dari ketiga filtrat itu Pak yang 61 gram ini berat ekstrak kentalnya kan ketiga hasil dari kumpulan dari semuanya kan ya harusnya tetap semua ya harusnya tetap semua karena bagaimanapun itu di situ ada ekstrak kental dari maserasimu baik Pak nah terus nanti sama kan ya kalau pakai saya enggak tahu ya yang kamu kalau 500 kalau 700 ya 750 ya katanya yang 700 ya 700 Pak oke terus uji uji daya lekatnya itu gimana cara ujinya uji daya lekat pada penelitian saya ini menggunakan uji daya lekat menggunakan kaca transparan Pak kaca persegi itu Pak terus bagaimana caranya caranya itu gel diambil yang kemudian diletakkan pada kaca transparan tadi dan ditimpa diberi beban seberat 1 kilo Pak ditunggu waktu ditunggu waktu dia lepas itu jika baik itu ditunggu waktu 5 menit untuk beban 1 kilo tadi itu 5 menit yang kemudian setelah 5 menit beban di disisihkan diangkat tadi kan kacanya itu kan ada 2 Pak kaca di bawah dan juga di atas yang di atas itu untuk meletakkan beban 1 kilo tadi yang kemudian setelah 5 menit ditunggu waktu 5 menit supaya melekat yang kemudian setelah 5 menit beban yang 1 kilo tadi dipindahkan atau dihilangkan dan ditunggu waktu dia melepas lepas dari kedua kaca tersebut untuk melihat hasil daya lekatnya tersebut Pak untuk yang ditentukan yaitu waktu yang baik itu lebih dari 1 detik itu enggak ada beban ya enggak dikasih beban bebannya kan sudah tadi 5 menit itu setelah 5 menit beban diangkat dan ditunggu waktu lepasnya itu Pak oh berarti bebannya cuma waktu ditindis itu terus setelah itu lempengan kacanya itu diangkat nanti ditunggu sampai lepas bebannya diangkat yang satu kilo tadi diangkat terus ditunggu waktu dia melepas proses melepasnya itu bagaimana mau kemana Pak mustahil saya luruskan ya kacanya bisa melepas itu bagaimana jadi dia kan gelnya itu kan diletakkan di dua kaca tadi ketika beban diangkat atau dipindahkan itu kaca yang atas itu kayak gelnya itu mulai mengecil lagi gitu Pak jadi nanti terus lepas gitu terus di waktu kasih waktu gitu Pak kaca yang atas melepas karena apa jadi itu Pak dia pada saat kan bebannya diangkat awal kan gelnya tadi kan melebar gitu Pak dia jadi kan lekat antar kaca bawah dan kaca atas yang kemudian dia akan perlahan-perlahan itu lepas atau gel yang melebar tadi mengecil dan kaca lepas Pak ya moga Pak mustahil dilanjutkan lagi Pak menurut ini ya yang metodenya yang digunakan itu menurut ini ya nurwa ini iya Pak oke saya langsung diuji ini aja ujian 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 statistiknya ada perbedaan bermakna enggak dari kesemuanya antara kontrol formula 3 dengan yang lain bagaimana Pak dari uji statistik LSD nya itu ada perbedaan bermakna enggak antara formula yang formula 3 dengan formula yang lain ya Pak pada uji LSD itu formulasi 3 berbeda secara signifikan antara dengan kelompok lainnya sedangkan formulasi 1 memiliki data yang tidak berbeda secara signifikan dengan kelompok kontrol negatif yaitu basis HPMC dan untuk formulasi 2 itu data tidak berbeda secara signifikan dengan kelompok kontrol positif Pak oke mungkin dari saya cukup ya nanti saya akan kirimkan beberapa yang sempat saya tadi tandai ya di naskahnya Firia nanti saya akan kirimkan kembali koreksi ya sama mungkin apa tujuan penelitiannya biar kompak dengan kesimpulannya mungkin diperbaharui ya soalnya kalau tadi itu saya baca dari tujuan penelitian kesimpulannya harusnya semua gel itu bisa memberikan efek bukan penentuan formulasi gel yang mana yang lebih efektif itu ya oke dari saya Bu Yuni saya kembalikan kepada Bu Yuni ya terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak atas saran dan masukannya nanti tolong diperbaiki ya variannya yang diminta Pak NG baik kemudian selanjutkan ke penguci dulu Pak Yuka penggol Pak Yuka ya terima kasih atas waktunya Bu Yuni ya selamat pagi Mas Faryan pagi Pak Yuka suara saya terdengar jelas ya di situ ya bagaimana Pak suara saya terdengar jelas di situ terdengar jelas Pak ya kita langsung saja ya ke 4 hasil dan pemerintah untuk formulanya ini ada 3 ya Mas ya ya Pak formula 1 sampai 3 kenapa kok dibuat 3 formula Mas untuk pembuatan formula 3 itu saya acuannya pada penelitian sebelumnya dimana kedua peneliti tersebut hanya menggunakan 3 formula saja Pak tetapi disini saya ubah pada formulasinya konsentrasi formulasi ketiganya Pak dimana lebih besar dibandingkan penelitian sebelumnya lebih lebih besar itu apanya konsentrasi ekstra kentalnya Pak Kenapa kok diperbesar ekstra kentalnya Mas itu Pak alasan saya untuk memperbesar konsentrasi itu kan pada penelitian sebelumnya formula 3 dengan konsentrasi 15 atau itu ya dia memiliki diameter segitu kemudian saya inisiatif untuk menjadikan formulasi ketiga ini lebih besar yang saya inginkan yaitu diameter lukanya agar lebih kecil gitu Pak terus hasil jelnya bagaimana hasil jelnya warnanya gimana warnanya warna setiap formula sama Pak hijau kehitaman gitu Pak gak bisa dapat warna terangkuran tidak bisa dikarenakan warna hitam hijau itu yang dihasilkan dari ekstra kentalnya itu Pak terus sudah coba diaplikasikan di kulit aplikasikan kulit itu awal pembuatan waktu pembuatan itu kan saya langsung saya coba di kulit gitu Pak di kulit di kulit warnanya jadi apa di kulit itu Pak agak hijau gitu tiga formula gitu semua iya Pak terus waktu diaplikasikan ke kelinci itu juga kulitnya kelinci berubah warna iya Pak warna menjadi hijau itu Pak yang tempel pada lukanya itu pas ditempelkan itu warna hijau itu kalau gel yang baik itu harusnya ada warna atau tidak di auto di aplikasikan di kalau sesuai literatur itu gel harus jernih Pak nah berarti ada kesalahan dimana kira-kira kok punya mung gak jernih itu diduga warna hitam kehijauan itu yang disebabkan oleh ekstrak kental yang ditambahkan itu Pak saya duganya Pak berarti lebih baik dikasih ekstrak gitu iya lebih baik ekstrak ekstrak saja gitu gimana itu Pak kalau saya kayak pengaplikasiannya ke hewan itu lebih jelas lebih jelas ekstrak langsung ekstrak dibandingkan diformulasikan gel mengoleskan ekstrak dengan mengoleskan gel lebih dingin gel ya selain itu juga kan lebih tidak apa namanya tidak lengket mudah dihilangkan terus warnanya juga tidak begitu mencolok gitu ya makanya kalau kamu bilang lebih bagus ekstrak kenapa di pasaran yang dijual itu gel bukan ekstrak atau zat aktif gitu ya nah itu jadi tujuan penelitianmu sebetulnya itu gitu ya jadi jangan sampai ada kata-kata atau opini di naskahmu bahwa lebih bagus ekstrak dibanding gelmu gitu ya kalau ternyata di gelmu itu belum transparan warnanya berarti masih ada kekurangan atau kesalahan pada formulanya ya berarti itu nanti ditambahkan di saran ya baik Pak untuk mengganti atau memodifikasi ekstrak apa bentuk sedian formulasinya ya baik Pak ya lalu untuk uji PH ini memenuhi persyaratan semua atau tidak uji PH semua kelompok memenuhi persyaratan Pak dimana persyaratan yang ditentukan yaitu 4,5 sampai dengan 6,5 sediaan gel tersebut tidak boleh kurang dari 4,5 karena dapat bersifat asam yang mengakibatkan iritasi pada kulit sedangkan bila sediaan gel melebih dari 6,5 ditakutkan sediaan terlalu basah yang mengakibatkan kulit menjadi kering atau kusut ya lalu terus untuk daya untuk daya sebarnya memenuhi persyaratan semua atau tidak daya sebar pada penelitian ini memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan dimana persyaratan yang dikendaki yaitu 5 sampai dengan 7 cm dimana semua kelompok perlakuan memiliki semua gel memiliki daya sebar lebih dari 5 pak iya terus disini kamu ada 5 kelompok dosis ya iya pak ada kontrol positif kontrol negatif kontrol positif dan kontrol negatif ini tujuannya untuk apa kamu tambahkan di kelompok perlakuan untuk penambahan kontrol positif itu dilihat itu dibandingkan apakah formula tersebut ada yang lebih bagus dibandingkan kontrol positif atau bahkan ada ya atau bahkan ketiga formulasi tiga formulasi dengan tiga konsentrasi tersebut lebih jelek dibandingkan kontrol positif kalau kontrol negatif tujuannya untuk apa kontrol negatif itu pak melihat melihat apakah luka tersebut bisa bisa disembuhkan menggunakan menggunakan kontrol negatif yaitu HP MC itu maksudnya itu dia juga lebih cepat atau bahkan lebih lambat dimana jika kontrol negatif itu lebih cepat berarti formulasi satu sampai tiga itu dinyatakan dinyatakan sama dengan kontrol negatif juga karena tidak penambahan ekstra kental daun talas itu sudah dapat menyembuhkan tetapi pada penelitian kali ini saya formula ketiga memiliki daya atau kesembuhan lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan basis HP MC tadi pak kontrol negatif tadi jadi yang ada ekstraknya lebih bagus dibanding yang basis saja gitu ya ya pak ya jadi kesimpulannya kontrol negatif dan kontrol negatif digunakan untuk apa untuk perbandingan untuk pembanding untuk pembanding formula satu dan sampai dengan formula tiga itu pak yang lain mungkin tujuannya itu untuk mengetahui apakah ya itu tadi pada saat dianalisa data itu tadi pak dia memiliki data yang kontrol kontrol negatif dengan formula tiga itu lebih bagus mana hasil pengujiannya untuk itu pengujiannya lebih bagus formula tiga pak karena karena pada formula tiga tersebut ada penambahan ekstrakental sebesar 20% itu pak kalau kontrol negatif kontrol negatif pada kontrol negatif tidak ada penambahan konsentrasi ekstrakental daun talus itu pak berarti bisa dinyatakan metode pengujianmu metode pengujiannya berhasil pak ya berarti sudah berhak berhasil berhasil jadi kontrol positif dan negatif itu digunakan untuk validasi metode metode terus untuk disini dikatakan formula satu dua dan tiga memiliki aktivitas semua ya untuk menurunkan luka apa membantu percepatan luka bakar ya itu kira-kira dari kandungan apanya itu mas untuk itu dilihat itu kandungan yang mempercepat penyembuhan luka itu pada senyawa flavonoid saponin steroid dan juga tanin pak dimana masing-masing senyawa memiliki fungsi untuk percepatan penyembuhan luka itu sudah ditambahkan di pembahasan belum itu sudah saya masukkan eh bentar pak itu saya masukkan di screening vitokimia pak di setiap poin senyawa itu saya cantumkan untuk proses penyembuhannya dari senyawa itu ya saya rasa dari saya cukup saya kembalikan lagi ke bu yuni terima kasih pak terima kasih pak atas saran dan masukannya gimana dek sudah cukup bingung cukup bingung banyak sekali revisinya ya tadi dari pak yoga dari pak mc kalau dari sebuah pertama saya ke penulisan dulu ya penulisan untuk abstrak ya itu spasinya satu ya dek ya jadi nanti tolong diperbaiki terus nanti saya sudah memberikan catatan ke revisi yang nanti saya kirimkan ke hwisar dan ya jadi nanti tolong diperbaiki terus kemudian tolong diseragamkan tulisan et al ya tulisan et al itu ya itu kalau memang ditulis miring miring semua kalau ditulis tegak ya tegak semua setahu saya aturannya itu ditulis miring jadi tolong nanti dimiringkan semua khusus untuk et al nah kalau untuk naskahnya pembahasannya itu ini dek saya kemana lupa tidak tidak menyuruh sampai untuk revisi tentang hubungan antara uji motofisik satu sama lain jadi misalnya tadi yang sempat dibahas Pak Yoda kan untuk warna organolektis dari sediaan gel itu kan harusnya bening itu saya baru tahu disini itu nanti tolong disini kan saya menjelaskan bahwa uji warna warnanya kan hijau kehitaman itu kan kalau berdasarkan dari pemaparan Pak Yoda tadi kayaknya itu belum berhasil ya Pak Yogy itu ya Pak Yogy itu ya kalau belum menjelaskan iya tapi itu kan kita masih menerka-nerka ya apakah traknya yang terlalu banyak sampai 20% dari sediaan atau karena basis atau pembawa gelnya itu terlalu kental oh gitu oh iya itu nanti berarti tolong dibahas ya jadi dianalisa karena warnanya kan dari formula 1 sampai formula 3 itu kan persyaratan ya jadi nanti tolong ditambahkan di bagian bawah ada uji organoleptik ya untuk homogenitas juga sama nanti tolong dibuji analisa lagi ya untuk formulasi-formulasi itu nah ini yang saya mau tanyakan ada gak hubungan fisikositas sama daya lekat dan daya sebar tolong saya dijelaskan itu aja kemarin tuh saya mendapatkan literatur jika konsentrasi gel konsentrasi itu semakin tinggi maka fisikositas itu semakin meningkat juga bu dimana pada saat fisikositas itu juga ada yang mempengaruhi bu jadi tidak tidak terlaku tidak selalu konsentrasi menak tambah atau semakin tinggi itu ekstrak semakin kental atau semakin fisikositas tidak bu di literatur dijelaskan faktor penentuan faktor faktor fisikositas itu penyebab fisikositas itu ada beberapa poin seperti waktu pembuatan penting disini dapatnya yaitu dari sah leha 2019 dan juga kusuma itu fisikositas suatu sediaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pencampuran pengadukan dan proses pembuatan sediaan pemilihan zat pengental dan juga fase dispersinya bu nah kan banyak banyak pengaruh ya berarti nanti ditulis lagi jadi bab 4 ya yang pengaruh jadi dianalisa lagi kenapa sih F1 atau formulasi 1 itu fisikositasnya segitu F2 segitu F3 segitu tolong dianalisa lagi ditambahkan di bagian pembahasan nah fisikositas itu kan tentunya berhubungan dengan homogenitas ya iya iya enggak iya enggak biasanya kalau kurang homogen kan ya fisikositasnya bisa jadi kan besar ya iya gitu ya iya enggak nah itu nanti juga tolong ditambahkan jadi tambahkan analisa tentang hubungan fisikositas sama homogenitas ya sama pengaruh-pengaruh yang tadi mempengaruhi fisikositas sediaan jelnya perian itu ya baik terus coba saya menjelaskan hubungan antara daya sebar sama fisikositas daya sebar ya formula 123 ini dikatakan bahwa yang memiliki daya sebar paling bagus adalah F1 iya bu pak teman ini F1 di kanan dia memiliki daya sebar 5 fisikositas fisikositas dia kan paling kecil sorry tengah-tengah itu tadi seperti yang dijelaskan pada bab yang fisikositas itu bisa jadi penelitian itu fisikositas jadi dia semakin tinggi konsentrasi dia fisikositasnya akan semakin meningkat dan daya sebar nya kan jika gel terlalu kental atau terlalu fisikositasnya tinggi itu daya sebar semakin mengecil gitu bu kalau daya sebar semakin mengecil berarti proses adopsi di dalam kan kita oleskan itu ceritanya berarti proses kontak si gel sama lupa itu kan tentunya kurang maksimal ya iya iya bu ya betul dia kayak seperti kan disini penyebaran zat aktifnya penyebaran zat aktifnya jika dia semakin kecil itu kayak dia berkurang gitu nah ini kan padahal yang paling fisikositasnya paling kecil itu kan F2 paling kecil itu di F3 oh di F3 tapi yang daya sebarnya paling bagus di daya sebar paling bagus di F1 nah itu kenapa berbeda itu tadi bu yang fisikositas bertolak belakang iya iya gak yang harusnya kan daya sebarnya paling bagus F3 kan ya iya bu itu yang nah itu kenapa saya tangkapnya itu dari tubuh yang pengaruh pengaruh fisikositas tadi bu yang pengaruh fisikositas tadi bu oh ya berarti nanti kamu tulis ya ya karena ini datamu bertolak belakang F3 harusnya kan dia memiliki daya sebar paling paling bagus ya karena fisikositasnya paling kecil kan gitu tadi fisikositasnya paling bagus untuk daya sebarnya dia paling paling rendah pokoknya datamu bertolak belakang iya bu nanti kamu apa ya kamu tambahkan ya jadi kerasi datanya antara fisikositas sama daya sebar itu kok bertolak belakang gitu ya baik jadi kamu tuliskan terus yang hubungan daya lekat hubungan daya lekat sama fisikositas apa ya DM melekatnya pada permukaan kulit di tubuh kan disini untuk daya lekat kan bertujuan untuk mengetahui kemampuan gel melekat pada permukaan kulit dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan dicuci atau dibersihkan tubuh jadi dia kalau fisikositasnya rendah hubungannya sama daya lekat gimana oh ya bu daya lekat jika fisikositasnya itu gini jika fisikositasnya itu tidak memenuhi rentang jika tidak memenuhi rentang kan dia jadi jalannya kan dia terlalu apa itu terlalu kental kan bu jadi saat daya lekat itu dia itu kayak pengaplikasiannya itu kayak susah gitu bu tapi kalau kental kan berarti harusnya daya lekatnya lebih lama ya dia apa enggak sih iya bu kalau dia terlalu lebih kental kentalnya terlalu tinggi itu dia lebih lekatnya lebih lama iya nah kalau yang dari data daya lekat ini yang paling bagus yang mana yang memenuhi rentang yang paling bagus dia pada itu formulasi satu formulasi satu F1 dia memiliki waktu lekat yang paling lama waktu lekatnya paling lama fisikositasnya dia tadi paling fisikositasnya dia tadi rendah tidak memenuhi syarat berarti enggak match lagi ya bagaimana bu enggak connect lagi ya sama data fisikositasnya iya bu nah berarti nanti dibahas lagi ya di bawahnya apa namanya daya lekat iya bu kan enggak cocok lagi tau itu datanya nah harusnya di namanya penelitian itu antara uji sediaan itu itu sama seperti di beberapa analisa itu antara parameter satu dan parameter yang lain itu harus berkaitan jadi kalau misalnya yang ter apa namanya tertinggi fisikositasnya si ek berarti daya sebarnya kan dia paling rendah ya paling rendah ya itu apa yang rendah itu ya saya tadi lupa terus kemudian daya lekatnya bagaimana harusnya saling berhubungan saling berhubungan kalau ini kan beberapa data itu kan apa namanya enggak berhubungan akhirnya ya ketemunya gitu jadi nanti tolong gimana caranya supaya kamu bisa menjelaskan di naskah kamu ini bahwa dataku itu betul ya mempertahankan data dengan alasan adalah X, Z yang tadi kamu sebutkan terus deh yang untuk ujimu untuk fisik itu saya belum menemukan analisamu secara keseluruhan hubungan antara homogenitas daya fisikositas dari lekat sama daya sebarnya ya itu yang belum saya temukan disitu jadi nanti tolong sebelum pembahasan tentang uji aktivitas gel itu kamu tambahkan tentang analisa keseluruhan uji terhadap formulasimu jadi semua dijadikan satu gitu enggak setiap poin langsung jadikan satu gitu bukan jadi tadi ini sudah saya kasih catatan di naskah yang nanti saya kira-kira kesapaian tapi tambahkan lagi ya tambahkan itu maksudnya secara apa ya secara kesimpulannya itu bagaimana sih antara empat faktor itu dengan apa namanya sediaan gitu ya baik bu terus ini kalau penulisan itu sesuai dengan selingkung kita jarak antara yang namanya gambar dengan paragraf sebelumnya dan paragraf sesudahnya itu spasi tiga ya bukan di enter tiga kali tapi di spasi satu kali tapi di atur spasinya spasi tiga ini naskahnya beberapa sudah saya perbaiki untuk spasinya nanti tolong kamu lihat lagi ya baik bu ini perbaiki lagi supaya enak terus judul gambar sama judul tabel itu spasinya adalah spasi satu ya bu spasi satu setengah apalagi satu koma satu lima itu sesuai dengan selingkau itu terus kalau menulis tabel tabel itu usahakan terutama yang di pembahasan sama bab dua atau bab tiga juga itu kalau bisa jangan terputus jadi harus jadi satu halaman tujuannya apa jadi tidak ada halaman yang terpotong jadi misalnya kalau tabelnya panjang terus ukuran hurufnya diubah itu tidak apa-apa yang penting jadi satu halaman baik bu baik bu begitu pun dengan ukuran barisnya atau rownya ada double ya dalam tabel maksud saya format tabelnya itu kamu perkecil ukuran garisnya juga tidak masalah pokoknya jangan sampai namanya tabel itu terputus baik bu karena tabel itu sudah ada namanya maka tidak masalah juga jika sampaian itu misalnya jadi dalam satu halaman itu kan harus penuh tidak boleh ada sisa nah karena tabel itu sudah ada namanya itu kalau misalnya kamu tulis di bawah kan dia kepotong berarti kan harus ditampilkan di halaman selanjutnya itu paragraf yang settingannya sampai misalnya ada di bawahnya tabel itu bisa kamu pindahkan bagian atas ya supaya yang namanya baris dalam dalam satu halaman itu penuh semua ya jadi tidak boleh ada sisa sebenarnya seperti itu iya pun itu ini tolong diperbaiki itu ya jadi tampilannya seperti apa baik bu kalau dari saya itu saja izinkan saya sama Pak Yoto dan Pak Lusait untuk berdiskusi dulu ya baik bu sekitar 5 menit nanti diumumkan oleh sahabat selaku penulis satu itu ya itu ya baik bu oke ya Rian ya baik Pak revisnya cukup revisnya cukup banyak Pak penilaian penilaian kita itu pada satu hizien itu pertama adalah naskahnya yang kedua adalah jawaban dari isi yang Anda tulis yang ketiga adalah sikap oke dari ketiga aspek ini memenuhi untuk dinyatakan atau bagaimana menurut peria kalau menurut saya bisa dinyatakan lulus Pak dilihat dari beberapa jawaban beberapa jawabannya Pak jawabannya semuanya menjawab ya kurang lebih menjawab Pak cuma banyak yang kerevisi Pak berarti kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan ya apa yang kamu tulis bisa Pak yang saya dapatkan malah tadi soalnya yang pertanyaan saya itu malah saya menurutkan bahwa daya lekat itu nggak ada beban daya lekat ya nggak ada beban yang ditambahkan terus saya buka penelitian yang kamu gunakan ternyata ada tambahan di sini kemudian 80 oh 80 iya terus kalau dia itu gunanya kurang dari satu detik nah itu katanya jelek jadi gimana ini kamu pertanggungjawabannya gimana itu berarti kamu manipulasi dong bagaimana Pak kamu katanya tadi kamu gunakan literatur ini sebagai acuan iya saya cuma perasa ada saya buat ternyata di jurnal ini metode kerjanya adalah 500 kemudian saat saat diberikan 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 Oke, kita nggak ini aja Nanti itu Dari kita sendiri Karena saya cuma menyocokkan Dengan Anda Bagaimana Pak? Tidak jelas Ini Pak suaranya Oh Perian Iya Pak, sudah jelas ya Sudah Pak Oke, kalau Perian belum Lulus Saya anggap Kalau kita Kurang Perian siap ujiannya kapan? Siap ujian ulang gitu Atau bagaimana Pak? Kapan, Perian? Untuk siap ujian ulang Untuk perbaikan revisi itu Satu minggu Pak Satu minggu Satu minggu ya? Satu minggu ya? Iya Pak Oke, soalnya tadi kami Harus terima apa adanya ya Soalnya untuk ini Demi kebaikan perian sendiri Kami menyatakan bahwa Kami menyatakan Lulus ya Tetap Dengan revisi Habis itu Di Pemudian 1 Pemudian 2 Pemudian 3 Dan segera dikumpul Ya Menyatakan lulus Dengan Harus ada Teruskan dulu Baik Kemasukan dari Pemudian 1 Pemudian 2 Dan 3 Ya Baik Pak Dan itu harus diselesaikan Ya Terus nanti Masukan tadi Daya lekatnya Itu tolong disesuaikan Dengan literaturnya ya Soalnya literaturnya Saya Tidak sesuai dengan Apa yang Mungkin cukup dari saya Bu Yuni Saya kembalikan Kepada Bu Yuni Ya Terima kasih Pak Muncahir Pak Yoga Barangkali ada yang Mau disampaikan Kepada Barian Ya Untuk Mas Barian Nanti Naskahnya Direvisikan Ke Pak Muncahir Dulu ya Sebagai ketua Pengujinya Baik Nanti Baru Saya Dengan Ke Bu Yuni Baik Pak Ya Maksimal Satu minggu ya Untuk revisi Yang pertama Jadi sebelum Satu minggu Harus sudah Dikuti ya Baik Pak Ya Kalau itu Saya ucapkan Selamat Mas Barian Karena sudah Dinyatakan Lulus Untuk seminar Skripsinya Alhamdulillah Saya kembalikan Lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.